Pemirsa empat hacker kelas dunia asal Indonesia membobol data pribadi sebanyak 260 ribu orang dari 70 negara di dunia. Dari aktivitasnya pelaku mengantongi uang senilai 5 miliar rupiah. Empat hacker yang membobol data pribadi 260 warga dari 70 negara dibekuk jejaran di Reskrim Suspolda, Jawa Timur, Unit Cyber. Mereka adalah KEP, pemimpin kelompok Umbrella Corp. PRS, KRY, dan juga TMS sebagai anggota. Sementara tiga orang lainnya masih menjadi DPO. Mudusnya para pelaku membuat website palsu dengan tujuan mendapatkan data perbankan dan juga data-data pribadi milik warga yang berasal dari kurang lebih 70 negara. Jika targetnya percaya, maka akan mengklik link website palsu dan memasukkan data-data. Serta juga berhasil dikuasai data kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga bermacam-macam. Dari hasil kejahatannya, para pelaku membeli senjata api, dua airsoft gun, bentuk mobil, rumah, komputer jinjing, dan juga ponsel. Polisi juga mengamankan uang senilai 233 juta rupiah akibat perbuatannya para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara yang tidak hati-hati, mereka mengisi form itu, kemudian upload kembali, ya berarti datanya sudah diambil. Data itulah kemudian dikolek, baru dijual di dakweb itu. Terima kasih.